Hai Sobat Travelers, udah siap jalan-jalan? Sebelum kita go nih, saya mau tanya apakah Sobat Travelers pernah mendengar mengenai sebuah situs bersejarah di Inggris bernama Stonehenge? Yap, kami bakalan ngajak kalian ke sana. Yuk, let's go! Selamat datang di Stonehenge. Bentar-bentar, Stonehenge-nya mirip, tapi kenapa pemandangannya beda ya? Oke, oke. Sobat Travelers, kita memang lagi di Stonehenge, tapi ini adalah replika dari Stonehenge yang aslinya terletak di Inggris. Kalau sekarang nih, kami masih di lereng Merapi. Yap, replika Stonehenge kini hadir di Yogyakarta, tepatnya di Cangkringan, Kabupaten Sleman. Untuk yang belum tahu nih, Stonehenge itu apa? Saya bahas dikit ya. Stonehenge adalah monumen dari zaman prasejarah Neolitikum dan zaman perunggu berupa lingkaran tiang batu. Situs ini terletak berdekatan dengan Emsbury di World's Share Inggris. Nah, studi baru menjelaskan bahwa Stonehenge ini digunakan sebagai kalendar matahari pada masanya. Oke, seperti saya sekarang ini, untuk yang belum pernah pergi ke lokasi situs aslinya yang berada di Inggris, Stonehenge Jogja bisa jadi solusinya. Ya, kali aja dari main-main ke replikanya, suatu saat beneran bisa ke Inggris. Ya kan? Amin. Untuk sampai ke Stonehenge Jogja ini, dari jalan Kaliurang, kami masuk ke jalan Kaliadem. Wah, kami sempat nyasar memasuki jalan sempit berbatu. Perkara baterai HP habis, gak bisa lihat GPS. Untung aja masih bisa nemu jalan untuk sampai. Ya, pelajaran sih, terutama untuk ke tempat yang belum ramai kayak gini, powerbank tuh berguna banget. Harga tiketnya, bersahabat banget sama kantong, mulai Rp15.000 aja per orang. Jam operasionalnya dimulai dari pukul 7 pagi hingga pukul 6 sore. Sepenjang pengamatan saya sih, disini gak banyak fasilitasnya. Hanya ada toilet dan parkir. Tapi, menurut saya nih ya, ini natural banget. Gak banyak tambahan ini itu. Jadi, suasana alam gunung Merapi masih kerasa banget. Yeah, I like it. Replika Stonehenge ini dibangun di atas lahan dan rumputan hijau luas yang dibatasi oleh pepohonan. Jadi, ini asri banget. Apalagi, ya saat kami datang, sedang tidak banyak pengunjung. Suasananya tenang banget. Oh iya, terakhir nih, sekedar informasi aja. Menurut sumber yang saya baca, bebatuan replika Stonehenge ini merupakan bebatuan dari bekas erupsi Merapi yang disusun sedemikian rupa hingga kemiripannya mendekati Stonehenge asli. Kalau menurut saya sih, tempat ini bagus-begus aja. Perpaduan antara bebatuan, rumput hijau, pepohonan, dan gunung. Hmm, perfect. Terima kasih telah menonton! Oke, nikmati harimu dan bersyukur. Maka setiap hari adalah hari baik untukmu. Sekian untuk Stonehenge Jogja dari Offdara Journey. Have a nice day, have a good trip. See ya!